Intro Assalamualaikum, selamat pagi pembaca Postkota dan pemirsa Postkota TV Apa kabarnya di akhir pekan ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan kebahagiaan selalu menyertai Anda Kembali bersama saya Guru Nara Persada dalam Headline News Harian Postkota edisi Minggu 15 Agustus 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan bagi pembaca setiap Postkota di edisi kali ini Di antaranya, preview pertandingan Big Match Liga Inggris pekan pertama yang mempertemukan Tottenham Hotspur melawan Manchester City Duel dua tim besar Inggris ini akan berlangsung di Tottenham Hotspur Stadion pada minggu malam waktu Indonesia Barat Spurs yang memulai musim ini dengan pelatih barunya Nuno Espirito Santo sedang dalam performa yang menanjak Hal itu dibuktikan pada laga pramusim yang telah mereka jalani Pada tiga uji coba terakhirnya, The Lily White tidak pernah terkalahkan dengan rincian menang melawan MK Dons 31 Imbang dengan Chelsea 22 dan sukses menempuh Arsenal 1-0 Hal yang sama juga diraih oleh Manchester City Tim Manchester biru itu sukses menyapu bersih tiga uji coba terakhirnya dengan kemenangan Di antaranya melawan Preston, North End 2-0, Densry 4-0, dan Blackpool 4-1 Namun, reretan hasil Apic City harus terhenti saat takluk dari Leicester City 01 di ajang Community Shield pada akhir pekan lalu Berita selanjutnya berita kriminal Seorang pemuda di Begal saat pulang dari rumah temannya di Depok, Jawa Barat Selain mengalami luka, motor kreditan korban dibawa kabur pelaku Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Insinyur Juanda, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok Korban lintang 18 tahun remaja putus sekolah SMP tersungkur di aspal Akibat dibacok oleh pelaku yang berjumlah dua orang berboncaya motor Beruntung, nyawanya dapat diselamatkan setelah ditolong oleh supir angkot yang sedang menunggu temannya di pinggir jalan Kanit Reskrim, Polsek Sukmajaya, AKP Harun Roshid mengatakan peristiwa perampasan motor di Jalan Insinyur Juanda ini masih didalami dengan meminta keterangan saksi-saksi Muta utama terakhir menjadi sorotan poskota yaitu puluhan warga kecewa lantaran tidak lolos vaksin yang digelar Polsek Cine Redepok Padahal mereka telah mengantri sejak pagi hari untuk disuntikan vaksin COVID-19 Seperti yang dialami Herman, 60 tahun yang mengaku telah datang sejak pagi mengantri bersama ratusan warga lainnya pada kegiatan ini Ia tidak lolos lantaran setelah diperiksa kondisi kesehatannya tidak memungkinkan untuk disuntikan vaksin Meski sedikit kecewa karena tidak dapat divaksin, pria ini mengaku akan kembali mencoba mengikuti vaksin dengan cara mendaftar sesuai yang dilentukan panitia baik melalui online atau datang langsung Demikianlah beragam informasi menarik yang kami sajikan di poskota edisi kali ini Tentu saja masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan dengan publikasi khas poskota di akhir pekan Seperti UMKM, komunitas, kuliner, plesir, dan otomotif Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh berita lainnya, silakan Anda mengunyi website kami di www.pospota.co.id Demikian perjumpaan kita, saya Guru Narap Persada mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat berakhir pekan Ingat pandemi COVID-19 masih terjadi Jangan pernah abai protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton